Jadi sebenernya bayi baru lahir itu diapain aja sih? Bagi kamu yang penasaran silahkan simak video ini sampai habis Selamat datang di Kriwi Life Ngobrolan kesehatan bareng aku, Oni Kristi Hari ini kita akan membahas perawatan bayi baru lahir Tapi sebelumnya buat kamu yang baru aja kesasar di channel ini dan belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video seputar kesehatan ibu dan anak Biasanya pada bayi baru lahir dilakukan penilaian awal Penilaian awal ini ada 4 4 penilaian ini 2 dilakukan sebelum bayi lahir dan 2 dilakukan setelah bayi baru lahir 2 yang sebelum bayi baru lahir itu adalah Apakah bayi lahir cukup bulan? Apakah air ketubannya jernih atau bercampur mekonium atau berwarna hijau? Dan 2 pertanyaan yang setelah bayi baru lahir itu adalah Apakah bayinya menangis keras? Apakah bayinya bergerak aktif? Penilaian lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan upgar skor Atau suatu skor yang nanti pada akhirnya totalnya tuh dihitung Dan bayi masuk kategori yang mana Upgar 0-3 itu berarti bayinya skornya benar-benar kurang bagus Upgar 4-6 itu di bawah normal Tapi masih bisa dilakukan tindakan medis Dan upgar di atas 7 itu yang menandakan bayi sehat Upgar sendiri adalah terdiri dari A, activity atau gerakan bayi Itu dia gerakannya aktif atau enggak Kemudian ada P, pulse, denyut jantung Apakah dia di atas 100 atau di bawah 100 Kemudian G adalah grimace atau reflect Apakah bayi punya reflect yang bagus atau enggak Kemudian A, yang kedua adalah appearance atau penampakan Apakah bayinya itu kulitnya kemerahan atau biru atau mah pucat Dan yang terakhir adalah respiratory atau nafas Kalau misalnya dari penilaian awal dan dari upgar skor Itu skor bayinya baik Maka dilakukanlah perawatan bayi baru lahir normal Apa saja itu? Yang pertama adalah bayi dibersihkan dan disap lendirnya Kalau misalnya bayi tampak sedikit krok-krok-krok pas lahir Jadi ketika bayi lahir Biasanya kan akan kelihatan tuh dia nangisnya tuh Suaranya jernih atau ada kayak ada lendir-lendir yang ada di sini Nah itu akan dilakukan isap lendir Lalu bayi akan dibersihkan Kemudian setelah itu akan dipotong tali pusatnya Nah pemotongan tali pusat ini Menurut ilmu pengetahuan yang paling baru adalah 2 menit setelah bayi lahir Jeda 2 menit ini adalah memberikan waktu adanya aliran darah dari ibu ke bayi melalui placenta Yang nantinya akan meningkatkan kadar oksigen di tubuh bayi Dan akan mencegah bayi mengalami anemia Setelah dihisap lendir, dibersihkan, dipotong tali pusatnya Bayi akan dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini Bayi akan diletakkan di dada ibu Dan dia akan mencari puting ibu dan berusaha menyusu Sebenarnya inti dari IMD ini adalah Untuk meningkatkan bonding atau pelekatan antara ibu dengan bayinya Juga mengenalkan pada bayi Bakteri-bakteri baik yang ada di dada ibu Nah setelah IMD IMD tuh biasanya sekitar 30-60 menit ya Setelah IMD selesai Biasanya ibu akan masuk ke kala empat atau kala observasi Dan bayinya akan diambil untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya Setelah IMD biasanya bayi akan dibawa ke table baby untuk dilakukan pemeriksaan fisik head to two Dari ujung kepala sampai ujung kaki Kemudian bayi akan diukur beratnya, panjangnya, lingkar kepalanya, lingkar lengannya, lingkar dedanya Kemudian akan dilihat apakah ada kelainan fisik atau tidak Kalau misalnya semua kondisinya baik Maka bayi akan mendapatkan suntikan vitamin K Untuk mencegah perdarahan pada bekas pemotongan tali pusat Suntikan vitamin K ini sifatnya wajib ya Karena kalau perdarahan pada bekas tali pusat itu bisa sampai ngucur Dan kalau misalnya banyak darah yang keluar Bayi bisa mengalami anemia pada bayi atau kekurangan darah Suntikan vitamin K ini dosisnya cukup kecil kok Cuma 1 mg aja Dan dia disuntikannya biasanya di paha kanan atau paha kiri bayi Setelah bayi mendapatkan suntikan vitamin K Tindakan pencegahan yang kedua adalah pencegahan infeksi mata Kita tahu sama tahu ya Kalau misalnya bayi yang lahir spontan atau pervaginam Itu dia kan lewat vagina Vagina itu kan kadang kotor Banyak kumannya, banyak bakterinya Dan kalau misalnya si ibu mengalami penyakit seksual yang ibu sendiri nggak tahu Maka untuk mencegah infeksi pada mata bayi Itu diberikan salep mata tetrasiklin 1% Makanya kalau misalnya tadinya bayinya kok matanya nggak ada apa-apanya Balik dari pemeriksaan kok kayak ada putih-putihnya Itu mungkin adalah salep mata Disuntik vitamin K sudah diberi salep mata sudah Tindakan yang ketiga adalah pemberian imunisasi hepatitis B monovalen yang pertama Imunisasi hepatitis B yang pertama ini menurut IDAI dilakukan 12 jam pertama setelah bayi lahir Biasanya jeda 30 menit sampai 2 jam setelah pemberian vitamin K Kenapa? Karena bayi itu sangat rentam tertular hepatitis Penularan ini bisa vertikal dari ibu ke bayinya Atau dari horizontal dari orang-orang di sekitar dan lingkungan ke bayi Makanya imunisasi hepatitis B ini sangat penting diperoleh oleh bayi Dan untuk catatan penting ya Ibu-ibu hamil sebaiknya melakukan tes HBS AG Untuk mengetahui apakah dirinya itu punya penyakit hepatitis atau nggak Kalau misalnya ibu-ibu itu mempunyai penyakit hepatitis Maka itu ada kemungkinan besar menular ke bayinya lewat tali pusat Dan nantinya ketika bayinya baru lahir Bayinya harus mendapatkan suntikan hepatitis imunoglobulin atau HBIG Yang itu harganya memang tidak murah ya Terakhir kayaknya 2 juta berapa gitu harganya Sebelum mendapatkan imunisasi hepatitis monovalen Jadi bagi bayi-bayi yang ibunya itu positif HBS AG Atau mempunyai penyakit hepatitis Bayi-bayinya akan mendapat 2 kali suntikan imunisasi hepatitis Yang pertama yang hepatitis imunoglobulin atau kekebalan hepatitis Yang kedua adalah imunisasi hepatitis B yang sama dengan yang lainnya Yang monovalen Sudah dikasih vitamin K, salap mata, hepatitis B sudah diukur Selanjutnya adalah dengan pemberian identitas Jadi supaya nggak ketukar seperti di sinetron-sinetron itu Bayi pasti akan dikasih identitas Biasanya nama ibunya bayi nyonya Onikristi misalnya Atau bayi nyonya Lucinta Luna misalnya Jadi tetap harus ada identitas misalnya sih Pake gelang kemudian dicap kakinya Nah kalau sudah semua dilakukan Biasanya bayi akan dikembalikan ke ibunya Untuk segera mendapatkan ASI alias air susu ibu Seperti itu Nah itu tadi ya penjelasan tentang tindakan atau perawatan pada bayi baru lahir Jadi semoga yang sedang hamil itu ada gambaran Besok kalau sedang diobservasi atau bayinya dibawa pergi itu sebenarnya Bayinya diapain aja sih gitu Terus buat nenek-nenek atau bapak-bapak yang menonton video ini Semoga besok ada gambaran Kok anakku disuntik-suntik terus sih? Kasian masih bayi Ya itu pasti disuntik vitamin K atau imunisasi hepatitis B Dan bagi ibu-ibu atau orang tua yang kurang setuju dengan imunisasi Sebaiknya sampaikan kepada provider kesehatannya Karena kalau nggak disampaikan pasti tetap akan dikasih imunisasi hepatitis B Karena itu udah kayak program pemerintah gitu Sampai disini dulu silahkan tinggalkan pertanyaan Kalau ada yang belum jelas di kolom komentar Atau mau share cerita curhat boleh di kolom komentar Dan silahkan share video ini sebanyak banyaknya Siapa tahu ada ibu-ibu di luar sana yang butuh informasi dari video ini Dan jangan lupa silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kamu nggak ketinggalan Kalau aku upload video seputar kesehatan ibu dan anak Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah